Kira-kira seperti apa rasanya menemukan makhluk laut purba yang bahkan lebih besar daripada paus biru Bukan ilmuwan senior dengan gelar panjang yang menemukannya Melainkan seorang anak berusia 11 tahun yang sedang berjalan-jalan di pantai bersama ayahnya Dari tangan kecil itulah sejarah baru tentang kehidupan laut raksasa terungkap Sebuah fosil raksasa dari makhluk misterius Penemuan ini bukan segedar fragment tulang Ia membuka bab baru dalam sejarah evolusi laut purba tentang seekor reptil laut yang begitu besar Hingga para ilmuwan menyebutnya sebagai salah satu predator terbesar yang pernah hidup di bumi Dan yang lebih menakjubkan semuanya berawal dari sebuah pantai tanang di Inggris beradaya di tepian sungai Severn Jadi mari kita bahas lebih lengkap tentang Isiotitan Severnensis Pada tahun 2020, di kawasan Blue Anchor, Somerset, Inggris Seorang gadis kecil bernama Ruby Reynolds bersama ayahnya Justin Sedang menjelajahi pantai berbatu Mereka menemukan potongan besar tulang yang menonjol dari teping lumpur Sekilas tulang itu tampak biasa Tapi setelah diperiksa oleh para ahli paleontologi Mereka sadar bahwa fosil ini mirip dengan fosil Igeosaurus Cuma ada perbedaan dan lebih besar Dan dari sinilah mereka sadar bahwa ini bukan fosil hewan biasa Atau bahkan fosil dinosaurus Potongan itu adalah bagian dari tulang rahang bawah Tepatnya fragment surang ular Bagian dari rahang yang jarang terawetkan Setelah penelitian bertahun-tahun tim ilmuwan dari University Manchester dan University of Bristol Akhirnya mengumpulkan bahwa fosil ini memiliki spesies baru Dari kelompok reptil laut purba Keluarga Igeosaurusia Dan mereka menamainya Igeotitan Severnensis Yang berarti raksasa ikan dari Severn Merusuk pada lokasi penemuannya di tepi sungai Severn Secara ilmiah, Igeotitan masuk ke dalam keluarga Igeosauridae Kelompok reptil laut yang bentuk tubuhnya menyerupai lumba-lumba modern Tapi hidup ratusan juta tahun sebelum mamalia laut ada Spesies ini diperkirakan mencapai panjang 25 meter Seukuran paus biru jantan modern Itu artinya Igeotitan adalah salah satu hewan bertulang gelakan terbesar Yang pernah hidup di lautan Inggris Yang menarik, sejauh ini hanya ada satu spesies yang diketahui Igeotitan Severnensis Namun penemuan dua fragment rahang yang terpisah di lokasi yang berbeda Memberi petunjuk bahwa bisa saja Ada variasi atau individu lain dalam satu jenus ini Dan biarkan itu saya jadikan misteri Karena nanti akan saya gabungkan ke video selanjutnya Dua fosil itu menunjukkan ukuran luar biasa Dan proporsi yang jauh lebih besar Dibandingkan Igeosaurus sebelumnya Seperti Sahronisaurus Atau Soni Son Seperti Sonisaurus Atau Temnodontosaurus Walaupun fosil tubuh lainnya belum ditemukan Para ilmuwan dapat memperkirakan anatomi umum Igeotitan Berdasarkan kerabat dekatnya Tubuhnya kemungkinan berbentuk terpedo Seperti lumba-lumba Dengan sirip punggung tinggi Ekor bulan sapi Dan mata besar yang menandakan Kemampuan berburu di kedalaman laut Rahangnya yang kuat Bahkan dari fragment kecil Menunjukkan struktur tulang tebal Dengan rongga dalam Yang mungkin berfungsi memperkuat kekuatan gigitan Tanpa menambah berat berlebih Yang membuat Igeotitan begitu menarik Bukan hanya ukurannya Tapi juga cara ilmuwan merekonstruksi sosotnya Dari fosil yang nyaris tidak lengkap Bayangkan hanya dengan dua potongan rahang Para ahli bisa menyimpulkan Bahwa hewan ini Bisa mencapai panjang 25 meter Caranya dengan membandingkan rasio rahang Terhadap panjang tubuh dari spesies Igeosaurus Yang sudah lebih lengkap Hasilnya menunjukkan pola pertumbuhan eksponensial Yang luar biasa Dimana setiap peningkatan kecil pada ukuran rahang Berarti lonjokan besar pada panjang tubuh totalnya Namun misteri terbesar ada pada mikrostruktur tulangnya Saat diteliti di bawah mikroskop tulang rahang Igeotitan menunjukkan pola pertumbuhan yang tidak biasa Lapisan-lapisan tulangnya tampak lebih rapat dan padat berbeda dengan reptil bersisik pada umumnya Pola ini menandakan metabolisme tinggi Mirip dengan memalihal laut modern seperti paus Dengan kata lain Igeotitan mungkin memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuhnya Membuatnya mampu menjelajahi lautan dalam dan dingin tanpa bergantung sepenuhnya pada suhu air sekitar Penemuan ini juga memperkuat kegasan bahwa teranevolusi menuju tubuh raksasa di laut bukan hal baru Jauh sebelum paus raksasa muncul, reptil laut seperti Igeotitan sudah lebih dulu bereksperimen Dengan ukuran tubuh besar sebagai adaptasi terhadap lingkungan laut terbuka Ukuran besar memberi keuntungan termal Memungkinkan hewan mempertahankan panas lebih lama Sekaligus menjangkau jarak migrasi yang luas Dan meskipun sering disangka mamalia karena bentuknya mirip lumba-lumba Igeotitan sejatinya adalah reptil Bagian dari garis keturunan yang terbisa dari mamalia sejak awal Ia lebih dekat ke kerabatannya dengan kadal dan buaya daripada paus Namun menariknya melalui jalur evolusi yang berbeda Mereka mencari bentuk tubuh dan kaya hidup yang serupa Tentu nyata dari konvergensi evolusi Dimana dua garis keturunan berbeda berevolusi menuju solusi yang sama Igeotitan hidup pada zaman trias akhir sekitar 202 juta tahun yang lalu Di masa ketika daratan besar Pangea mulai terpecah dan samudera baru mulai terbentuk Lautan pada masa itu dipenuhi kehidupan ikan, amonit, cumipurba, dan berbagai spesies Igeosaurus lain Namun dengan ukuran yang luar biasa besar Igeotitan menduduki posisi puncak dalam rantai makanan Apex perutus jati dari samudera burbah Habitat utamanya kemungkinan adalah lautan terbuka Jauh dari pantai tempat ia berburu mangsa besar seperti ikan rasasa atau cepalopoda Struktur ahannya yang kuat mendukung dugaan bahwa ia mampu menggigit mangsa keras seperti cangkang amonit Namun ada teori lain yang menyebut bahwa sebagian Igeosaurus besar mungkin menyaring makanan kecil Seperti kril burbah mirip paus balin modern karena fosil giginya belum ditemukan Misteri ini masih terbuka lebar Wilayah penyebarannya diduka sangat luas Meliputi perairan yang kini menjadi Eropa Barat dan mungkin sampai ke Atlantik burbah Kondisi laut yang hangat dan kaya nutrisi saat itu menjadi tempat ideal bagi pertumbuhan spesies sebesar ini Namun kecayaannya tidak berlangsung lama Sekitar 201 juta tahun yang lalu terjadi peristiwa kepunahan masal Triasjura Salah satu bencana alam paling dasyat dalam sejarah bumi Petosan gunung berapi raksasa, perubahan iklim ekstrim, dan naiknya kadar karbon dioksida Menyebabkan runtuhnya rantai matangan laut dan spesies besar seperti Igeotitan yang membutuhkan energi besar untuk bertahan menjadi korban pertama Dalam waktu geologis yang singkat, raksasa laut ini menghilang dari catatan fosil Meninggalkan hanya potongan rahang sebagai saksi bisu Namun, warisannya tetap hidup Igeotitan membukti bahwa dorongan untuk menjadi lebih besar di lautan bukanlah keistimewaan mamalia modern Evolusi sudah pernah melakukannya jutaan tahun sebelumnya dengan cara bahkan lebih spektakuler Dan hari ini, fosil-fosilnya disimpan dengan hati-hati di dalam museum Bukan hanya sebagai artefak masa lalu Tapi juga sebagai pengingat bahwa alam selalu beresperimen Dan kadang eksperimen itu menghasilkan makhluk yang begitu besar Hingga menantang batas imajinasi manusia Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen